Intro Baik pemirsa kita berjumpa kembali Kita lanjutkan di SWB saatnya wisata Boga ya Jadi saat ini saya seperti yang tadi saya sampaikan Ada di Aziza Hotel Jalan Kapten Mulyadi 115 Masih di area jantung kota Surakarta yang legendaris Ini tadi kita lanjutkan Saatnya untuk menggulung-gulung Balini Spring Hall Setelah dingin Kita lanjutkan ini berapa takarannya nih Sef Takarannya kurang lebih satu sendok makan Satu sendok makan Oh ini masih ada telurnya juga ini Iya nanti buat lem Jadi buat lem Biar nanti digoreng gak pecah Perekat bro Biar gak hampir Di satu butir telur dikocok-kocok Kita lanjutkan dulu ya Ya Baik Biasa seperti kita bikin suces itu mas Baik Ini ibu-ibu di rumah pasti sudah terbiasa nih ya Yang biasa buat-buat kreatifitas kuliner di rumah Sama mbak-mbak juga ya Ini biasanya bapak-bapak juga paling ahli Menyicipinya Ya Ini ya kurang lebih Iya ini Ini kurang lebih sebesar ini Pak Mirsa Ya rata-rata ya Sao ya Rata-rata Rata-rata ini Siapa nyangka ini Bali loh Ada terasinya Baik Kita gulung-gulung Ya Dengan penuh kesabaran Iya kan Jadi Sambil kita nunggu save gulung-gulung Ini nanti saya mau gulung berapa buah ya 3 3 saja Sebenarnya ini sampai 10 ya Sao Sampai 10 Tapi 3 saja ya Nah inilah nanti Kita rasanya kayak apa ya Kalau tadi dari bau-baunya sudah sangat Nusantara sekali Siapa tahu nanti setelah digoreng Gorengnya berapa lama Gorengnya sekitar 2 menitan lama 2 menit 2 menit Ya kan digorengnya Cukup untuk merubah warna dari kulitnya Asal korengnya dari putih ini Berubah ke coklat-coklatan Kuning-kuning coklat Iya Pasti nanti Nggak lama-lama itu sudah matang Karena sejatinya kan dalem sudah matang Ini sebenarnya sudah matang Itu sudah matang Sebenarnya sudah matang semua ini Sebagai lemnya telur tadi ya Agar bertahan dalam gulungan Ya Inilah Sudah jadi 3 Sudah jadi 3 Kita langsung goreng Tapi Ini harus panas sempurna Pak Lumayan sudah panas 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 Jadi Betul-betul panas sempurna ya Jadi untuk penggorengannya kita Nggak terlalu lama Jadi Jadi ini kalau dari Se gigi sih nih pemirsa Komplet ya saya ya Mulai dari udang Jelas Kayak protein Kemudian ayam Kemudian sayur Serat 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 Masih ada telur Terasi Vitamin apa terasi Apa vitamin terasi Maksud apa ya Coba nama dilihat Dilihat Energi Protein ini kan Sangat bisa support Sekali dengan aktivitasnya Bagaimana kabarnya minyak Masih Masih Belum sempurna Kita tunggu Sampai sempurna Kemudian nanti Habis ini Berarti kita Minumnya Minumnya Jadi Untuk Reset kita Memang Sengaja kita Bikin Dari timun Sama madu Karena kita Untuk Apa Menkosnya Tadi kan Buntut Buntut itu kan Kaya dengan lemak Jadi mungkin Untuk menetralisir Kita bisa makan Timun Dengan madu Selain Buntut itu Kaya lemak Juga Kaya kita Berlemak Ini bisa Ditengok Siapa tahu Nanti Pindah Ketempat Bisa ya Sudah hampir Matang Sebentar Ada perubahan Ya Perubahan Warna Tapi Ditengok-tengok Tidak apa-apa ya Tidak apa-apa Kalau keseringan Ditengok Jadi Ganti Rasa Tidak ada ya Mungkin sudah Mas Kita langsung Goreng Baik Mancuk Badi Masukkan Boleh Ini harus Pakai ini ya Iya Betul Berarti saya Harus punya Ini ya Di rumah Biasanya kita Glundung-glundung Gitu aja Bismillahirrahmanirrahim Ini satu-satu Apa langsung Tiga Bila Berapa harganya Ini ya Ini sudah betul Saya megangnya Gini ya Sama persis Sama persis Sudah Sampai Terjadi Perubahan warna Rata-rata Dua menit ya Kurang lebih Dua menit Sudah ada yang Robek Pemirsa Wah Ya ini Kita Apa Perhatikan Ini Kesempurnaan Dari Panasnya Minyak Harus Optimal Dan Tenggelam Ya siap Jangan sampai Apa Si objek Yang digoreng Ini Di dasar Gitu ya Minyaknya harus Lebih tinggi Dari Objek Bendanya Yang digoreng Jadi Mungkin ini harus Persiapan Juga Stok Minyak Biasanya kita Goreng tempe Minyaknya Halakadarnya Yang penting Ada minyak Di gula Balik Ini harus Memang Untuk menjaga Agar Matangnya Rata Dan Tidak Gosong Sebelah Sudah ada Perubahan Warna Sudah berubah Kuning Kecoklat Coklatan Siapkan Piring Dilandasi Dengan Tisu Untuk Menyerap Minyaknya Betul Satu menit Berlalu Pemirsa Perubahan Demi perubahan Sudah Nampak Ya Jadi Ini Butuh Kesabaran Ya Pemirsa Kalau Tidak Sabar Nanti Dosong Ini Sudah Mulai Nampak Nampak Coklat Sekarang Kuning Sudah Sudah Jadi Coklat Sebentar Lagi Beberapa Detik Lagi Warna Sudah Golden Brown Golden Brown Golden Brown Golden Brown Jadi Coklat Coklat Masan Cukup Mas Ini Nanti Untuk Kulitnya Crispy Mas Keras Tapi Dalamnya Nyes Nyes Ikut juga Padahal Panas Nyes Ini Ini Bisa Didapatkan Di Hotel Aziza Solo Anda Boleh Nyata Resepnya Ya Ya Sef Boleh Silahkan Boleh Tersepnya Foto Sama Sefnya Makan Hasil Karyanya Di rumah Dibuat Nanti Kalau ada Kegagalan Itu Biasa Belajar Itu Pasti Ada Dinamikanya Boleh Telepon Konsultasi Sef Boleh Silahkan Boleh Silahkan Jadi Kalau Berhasil Jangan Lupa Bagi Bagi Ke Kita Ilmunya Maksudnya Baik Sudah Kita Dapatkan Sudah Kita tinggal Plating Plating Tadi Daun pisang Daun pisang Daun pisang Di tata Sedemikian rupa Sekarang Kita Teknik Penyajian Jadi Tidak Isi Saja Untuk Pelengkapnya Ini Pelengkapnya Pelengkapnya Kita Ada Mayonnaise Kemudian Saos Tomat Saos Tomat Terus Ini Kalau Biasa Kita Makan Lompia Pakai Cabai Mas Betul Nah Ini Untuk Model Bali Kita Pakai Sambal Terasi Jadi Tadi Sudah Ada Terasinya Sekarang Sambalnya Sambal Terasi Betul Ini Memang Dikasih Sendok Itu Wah Pemirsa Saya Bikir Tadi Mau Di Iris Ternyata Tempatnya Memang Seperti Kita Tambah Buah Ini Karni Saja Mas Buat Pemanis Saja Ornamen Ornamen Seninya Di sini Coba Kalau kita Di rumah Matang Tiga Habis Empat Matang Lima Habis Tujuh Jadi Terakhir Matikan Kompor Habis Tapi Kalau Di sini Harus Ditahan Dulu Harus Dicantik Cantik Makin Karena Di sini Seni Dari Penyajian Tidak Asal Makan Tapi Ada Senin Ini Boleh Saya Pegang Silahkan Ini Pemirsa Balinese Springroll Alasef Buru Jadi Ini Kita Sebagai Pendamping Makan Utama Kita Nanti Sebelum Boleh Mencicipi Pemirsa Kita Harus Sabar Menunggu Itu Oke Chef Kita Lanjutkan Sambil Nunggu Hidangan Utamanya Kita Lanjutkan Lepoh Timon Lemon Ini Pemirsa Jadi Selanjutnya Kita Akan Buat Ini Sangat Mudah Dibikin Jadi Ini Dari Timun Tadi Ya Mas Ya Timun Yang Sudah Dikupas Timun Jelas Kemudian Kita Serut Aja Biasa Mas Ini Saya Pinggir Pinggir Kan Jadi Pemirsa Timun Yang Sudah Dikupas Disrut Serut Kayak Rujak Nah Ini Sampai Sebanyak Kurang lebih Setengah Dari Timun Ukuran Besar Jadi Ini Yang Diambil Ada Dagingnya Dagingnya Baik 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 Cukup Kurang lebih Segini Cukup Wah Kemudian Kita Tambahkan Strawberry Strawberry Potong Kecil Kecil Strawberry Dipotong Kecil Kecil Timun Strawberry Sudah Kebayang Segernya Bener Bener Kecil Ini ya Karena Harus Diiris Dan Melintang Melintang Itu Akhirnya Kayak Dadu Dadu Kecil Begitu Jadikan Satu Jadi Dua irisan Tadi ya Dua irisan Tadi Tidak Kita Tambahkan Air Tidak Ketinggalan Air Secukup Kemudian Madu 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 Kurang lebih Kalau Di Sendok Berapa Satu Sendok Satu Sendok Makan Satu Sendok Makan Kemudian Sama Lemon Baru Diiris Sudah Muncat Muncat Airnya Kurang Lebih Sepert Delapan Dari Sepert Delapan Dari Melon Segini Segini Pemirsa Lemon Jadi Tidak Usah Banyak Banyak Ya Cukup Gampang Kemudian Tinggal Diaduk Aduk Mas Tinggal Diaduk Aduk Kita langsung Masukkan Gelas Mas 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 Ini Sudah Jadi Sudah Jadi Sangat Mudah Dikasih Es Boleh Boleh Nanti Untuk Di Gelas Kita Tambahkan Es Batu Kemudian Kita Tambahkan Madu Lagi Mas Jadi Sudah Dipemanis Terima Mas 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 Wah Benar-benar Ini Pemirsa Minuman Sehat Ya Minuman Sehat Wah Ini Kalau kita Pengen Airnya Lagi Tambah Kasih Air Apa Ini Sama Kayak Tadi Tetap Air Air Sama Madu Terima Lagi Tekan Jadi Kalau Anda Kepengen Banyak Airnya Tinggal Kasih Tambah Air Sama Madunya Ini Satu Porsi Sudah Cukup Ya Kalau Misalnya Dikasih Es Juga Cukup Ini Ada Tekstur Warna Putih Kehijauan Ada Merah Bawah Ada Madu Sekarang Atas Yang Dikasih Es Yang Sudah Hancur 100% Sudah Sif Atau Masih Ada Masih Pemanis Lainnya Tinggal Tambah Pemanis Saja Pemanis Ini Pemanis Juga Mentimun Dengan Strawberry Strawberry Jadi Apa Ini Nganduknya Pake Apa Kali Ini Kemarin Pake Sendok Biasa Sendok Biasa Oke Sendok Biasa Jadi Untuk Tampilan Kita Memang Jadi Apa Di bawahnya Terlihat Madunya Nanti Setelah Kita Makan Tinggal Diaduk Ini Ini Pak Mirsa Jadi Inilah Ini Minumannya Jadi Minuman Sehat Menyegarkan Dan Pasti Bermanfaat Untuk Tubuh Baik Chef Kita Sudah Dapatkan Bagaimana Kabarnya Yang ada di Steamer Kelihatan Sudah matang Sudah matang Sudah matang Ada Tempatnya Mana Ini Dikasih Tempat Ini Ya Oh Ya Nanti Kita Ambil Pakai Nah Pemirsa Ini Yang tadi 45 Menit Sudah Sempurna Nah Inilah Benar-benar Baunya Ini Beda Dengan Biasanya Daunnya Sudah Ada Perubahan Menjadi Mengkilap Mengkilap Perubahan Warna Semakin Tua Kecoklat Coklat Dan Aromanya Disini Sudah Menyeruak Menyeruak Ini Saraf-saraf Sudah Mulai Terganggu Terganggu Karena Ingin Segera Mencicipinya Harus Ini Sudah Sifatnya Ujun Ini Mendesak Untuk Segera Dicicipi Tapi Tetap Harus Bersabar Inilah Penampilan Dari Apa Ini Garang Asam Buntut Saya Kalau Sudah Rasain Agak Lupa Garang Asam Buntut Yang Dari Surakarta Kemudian Bali Spring Roll Dari Bali Kemudian Ini Apa Ini Leboh Timur Leboh Timur Timur Leboh Dari Aceh Wah Naik Mas Sobat Berapa Lama Ini Mungkin Kita Pindahkan Ke Mangkok Kita Pindah Wah Ini Momen Baik Ini Bungkar 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 Pas Membuka Terdengar Suara Agan Wah Ini Sensasinya Disini Untuk Penyajiannya Nanti Kita Tindakan Ke Mangkok Mas Lebih Simpel Cuma Kita Tetap Mendapatkan Aroma Dari Daun Misalnya Kita Mas Dapat Wah Inilah Semuanya Ini Terjaga Keseimbangannya Karbohidrat Protein Serat Vitamin Vitamin Sudah Ada Disini Wah Luar Biasa Kuahnya Jangan lupa Kita Tuangkan Kuahnya Jangan lupa Kita Tuangkan Baik Inilah Ini Saf Ya Oke Pemirsa Jangan kemana-mana Kita Incipi Semuanya Tidak Adil Rasanya Kalau kita Hanya Persembahkan Untuk Pemirsa Tanpa Kita Harus Mendeskripsikan Bagaimana Kemantapan Rasanya Di SBB Saatnya Wisata Boga M danke Jangan lupa Baik pemirsa SBB, saatnya wisata Boga dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kita sudah melampaui proses-proses pembuatan makarya menu-menu kuliner yang sudah dipersembahkan oleh Hotel Aziza Sun. Lewat safe bulut yang ada di sebelah kanan saya ini. Dan kita akan incipi rasanya kalau tadi dari proses pembuatan kita yakin dari apa menu-menu ini bahan-bahannya luar biasa. Kekayaan alam nusantara sudah termanfaatkan seoptimal mungkin. Tetapi rasanya bagaimana kita harus perlu buktikan. Tak lengkap rasanya kalau kita tidak minum kulit. Kita akan merasakan ini tadi ada leboh timon-lemon. Saya senang rasa kalau dekat makanan enak itu agak lupa-lupa bagaimana begitu. Nah ini perlu saya aduk di sel ya agar rasanya optimal juga. Saya ambil dulu ini. Ini pemanisnya juga dari timun dan juga stroberi. Baik, wah ini madunya di bawah ini sudah saya campurkan dengan isiannya ini. Mentimun dan juga irisan stroberi. Bagaimana saudara Aceh? Anda bisa mempraktikannya dengan mudah ini harusnya. Baik yang di luar Aceh juga insya Allah bisa lah ya. Kita akan cicipi terlebih dahulu. Uh ini loh madunya saking lengketnya nih. Uh kental sekali. Baik kita akan cicipi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi. Jadi pemirsa, minuman seperti ini, ini kesukaan saya. Mengapa ada aroma stroberi dan juga rasanya yang kuat ini? Kecut-kecut. Ditampar oleh madu-madu. Swagger gitu. Ini kalau saya suka banget ini ya. Seperti-seperti ini ya. Insya Allah pemirsa juga akan suka dengan dominasi warna-warna rasa di sini nih ya. Jadi ini madunya kita tangkap juga di sensor syarat lidah. Semakin keren aja ini istirah saya. Kemudian mentimunya jelas dominan. Karena memang di sini pemeran utamanya adalah mentimun ini. Nah stroberinya pasti akan kegigit. Setiap sedotan atau serputan gitu kan pasti ngikut ya. Entah satu atau dua foto. Luar biasa. Isinya kita coba. Ini apa? Sarat dengan vitamin ya. Sarat dengan vitamin. Dan sarat dengan manfaat. Keres-keresnya mengingatkan kita pada rujak. Rasa segarnya kena di airnya ini. Kemudian di mentimunya apalagi. Wah. Subhanallah inilah ciptaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala lewat bahan-bahan yang ada di muka bumi ini. Dijadikan satu oleh orang-orang yang berilmu. Ilmu kuliner seperti ini. Akan terjadi hasil yang sangat bermanfaat. Nah. Kita akan cicipi ya. Apa dulu ini, Sar? Ini kalau dari ilmu perhotelan. Ini yang harus saya makan apa dulu ini? Appetizer dulu, Mak. Appetizer dulu. Biar membangkitkan selera makan. Membangkitkan selera. Lebih bernaflu untuk makan di Minkosnya. Nah, saya ini bernaflu semua. Ini saya makan buat lauknya. Oke, kita ikutin tata tante perhotelan. Ini tadi adalah Bali Spring Roll. Wah, ini bagian saya pakai garpu yang ini. Pakai garpu bule. Pakai tangan langsung juga enggak masalah, Mak. Saya tak garpu saja. Jadi, ini pemirsa ada mayonis sama saus tomat. Atau ini, sambal terasi. Kita akan coba yang pakai mayonis dan saus tomat dulu. Wah, crispy betul ya, Sar? Ya, terpaksa saya pindahkan ini. Ini, Pak Mirsa. Waktu kita tusuk, itu kemertekan-kemertekan. Saking crispy-nya si kulitnya tadi. Iya, kan? Bismillahirrahmanirrahim. Gimana, Pak? Terus terang, Sar. Terus terangnya itu belum beragam balik. Mau bikinnya ke Bali, enggak jadi. Kalah suara. Waktu saya masih sekolah. Ini, saya sudah terasa di pinggir pantai Bali. Jadi, terbayang nuansa Balinya. Sambal. Bukan sambal, ya. Terasi yang ada di dalamnya. Langsung nembus-nembus hidung. Aroma khas terasinya. Kita coba ya, kedahsiatannya kalau kita pakai sambal terasi. Bayang. Bayang. Tadi ini, Pak Mirsa. Kekuatan sambal Indonesia. Minum dulu Luar biasa Jadi pemirsa Sambolnya benar-benar menggigit Saya pikir Cuma ya Apa, pedesnya gak seberapa gitu Saya ambil lumayan tadi Seluak gitu Waduh Jadi Bagi Anda yang ingin Sedang-sedang saja Saya sarankan ini Tapi Anda yang butuh tantangan Dan tidak hanya terima Sampai di lidah saja Bisa tembus kemana-mana Saya sarankan ini Pasangannya Benar-benar kayak berselacar Kalau sudah begini Nafsunya sudah Bisa menyeruak Baik Sekarang menu namanya adalah Gak lupa lagi nih saya Garang asam buntut Garang asam buntut Ya Ini Tadi Apa Apa tadi Yang putih-putih ini apa Santan ya Santannya ini Kita coba rasakan Santannya Bismillahirrahmanirrahim Ini loh Jadi Apa Perpaduan warna Rasa Mulai dari Mulai dari Apa namanya itu Belimbing Buluh ya Iya Belimbing buluh Tomat Tomat icu Dan tomat Merah Dan Apa ini ada Apa tadi Lengkuas Saya mau menamain lupa Ini ada serai juga Semuanya itu dari kuahnya ini Sudah berseliweran Ini di Di angan-angan ini Kalau kita Sambil merasakan Sambil memenjamkan mata Itu sudah berseliweran Benda-benda itu Sekali lagi Ya Jadi sebenarnya Kalau di hotel Aziza Solo ini Menu ini Biasanya Disajikan Di sarapan Makan siang Atau makan malam Jadi kita Untuk yang utamanya Kita dialakan Di restoran Room service Kemudian bisa dinikmati Di Plasiza Cafe Yang di depan Itu juga bisa Tapi Untuk meeting Meeting-meeting Kemudian Apa Acara-acara Ulta Misalnya Itu kami juga Menyediakan menu-menu Shop Apa Karanghasis Seperti ini Jadi misalkan Ini memang Sudah tersedia Baik di sesi Sarapan Makan siang Makan malam Jadi kalau Untuk di Restoran Kita Sebut Alakan Seperti ini Jadi Satu set Satu set Nasi Untuk Di meeting Biasanya Kita Di Buffet Jadi Lebih ke Perasmanan Dan Biasanya Konsumsi Ini Kalau Rata-rata Si Pemesan Biasanya Kalangan Anak muda Atau Orang tua Atau Anak kecil-kecil Suka juga Sejaman Kalau Misalkan Kalau Ini Lebih Ke Orang 30-an Tahun Ke atas Kalau Anak kecil-kecil Pasti Sasarannya Yang manis-manis Yang Baik Inilah Pemirsa Jadi Ini Disajikan Setidaknya Bisa Langsung Dinikmati Di Aziza Hotel Ataupun Nanti Ada Satu paket Kalau Kita Ada Seminar Kalau Ada Pertemuan Disini Ini Bisa Direquest Juga Atau Mungkin Anda Bisa Mau Bungkus Boleh 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 Kemudian Ini Inspirasinya Dapat Dari Pengalaman Saya Mengikut Di Beberapa Tempat Atau Memang Mikir-mikir Ini Apa Cari-cari Referensi Dapat Dari Mana Ini Sebenarnya Kita Memang Tujuan Kami Memang Mengangkat Kuliner Nusantara Agar Lebih Bisa Mendunia Jadi Kita Tidak Kalah Dengan Menu Japanis Western Chinese Sudah Banyak Yang Mendunia Jadi Saatnya Kita Untuk Menduniakan Masakan Lokal Indonesia Jadi Harus Dikenalkan Kita Rasa Nusantara Kelidah Lidah Mereka Mereka Yang Bukan Orang Indonesia Luar Biasa Inilah Penghargaan Apresiasi Tertinggi Terhadap Menek Moyang Kita Yang Sudah Mengelola Dengan Baik Sumber Daya Alam Dan Juga Kedepan Pasti Lewat Tangan Tangan Ahli Seperti Saif Inilah Di Tempat Hotel Semacam Ini Salah Satu Peluang Dicipinya Masakan Nusantara Ini Oleh Wisatawan Soalnya Wisatawan Datang Karena Kuliner Juga Bisa Karena Budaya Juga Bisa Jadi Untuk Kuliner Sangat Berperan Jadi Kita Memang Harus Mengangkat Masakan Indonesia Lebih Tinggi Lagi Biar Bisa Diterima Indonesia Pasti Punya Kekayaan Yang Tidak Habis Habis Dikali Harusnya Lebih Mendominasi Karena Warnanya Lebih Bervariasi Daripada Beberapa Tempat Geografis Negara Tertentu Karena Disinilah Kekayaan Nah Itu tadi Pemirsa Sekilas Setidaknya Pemberdayaan Dari Bumbu Yang Ada Di Nusantara Dan Juga Cara Mengolahnya Yang Juga Sehat Tidak Hanya Enak Saja Tetapi Bagaimana Memperhatikan Kaluan Kaluan Gisi Dan Juga Efek Dari Habis Memakannya Ini Contohnya Ini Kelas Berat Kemudian Nanti Ada Yang Menyeimbangkannya Penawarnya Wah Luar biasa Baik Sef Budut Kena Sambul Terasi Kurang Sempur Sef Budut Terima Kasih Atas Memperkenalkan Untuk Yang Kesekian Kalinya Citar San Nusantara Kali Ini Jangan Juga Kepada Pemirsa Semoga Kedepan Nanti Kita Hadikan Lagi Yang Lebih Simple Yang Lebih Bisa Langsung Dibuat Oleh Pemirsa Terima kasih Dan Tetap Kesehatan Seperti kita Agar Kita Bisa Menikmati Kuliner Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam Baik Itu tadi Pemirsa SBB Kita Kali Ini Saatnya Wisata Boga Dengan Sef Budut Tentu Saja Dengan Aziza Hotel Jalan Kapten Mulia Di 115 Kota Surakarta Jangan Kemana Mana Kita Akan Lanjutkan Episode Berikutnya Dimana Di SBB Tentunya Dengan Menu Kuliner Andalan Nusantara Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh